Pahuk, ya, di tengah-tengah bola, di tengah-tengah, ya, oke, ayo, pahuk, ya, satu, dua, tiga, depan nih, Pak, tengah lulus, Pak, ya, pahuk, pahuk, nih, makanan dia, nama saya James, nih, lelah, lelah, lulus, tengah, tengah, pahuk, 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 ya, Pahuk, 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 ya, 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 ya Terima kasih. 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 cepat. Nah makanya saya harap yang kita juga dalam langkah mendukung film-film nasional. Dan saya pikir film ini sekarang mungkin orang gak sadar, karena nanti dia kan ada videonya, nanti orang jadi ngerti. Saya menghargai sekali film ini karena mulai, coba bayangin tadi, papanya Jingga, yang Raisa Hepapi, dia gak ngerti. Dia betul-betul gak ngerti. Kita selalu berpikir, enggak, kamu mesti paksa, kamu harus paksa. Kamu harus dibawa perasaan gitu loh. Kamu harus paksa, pasti kamu bisa. Itu justru membuat orang terlalu stress. Nah keluarga yang diizinkan mengalami juga bisa belajarin sesuatu yang baik. Tapi banyak sisi film yang mengajarin kita yang baik. Pak, ngajak keluarga juga untuk nonton film ini? Kemudian anak saya itu sekarang lebih depan nonton Youtube tuh, itu masalah. Ini anak generasi ini beda. Iya kan? Itu agak beda. Masih kecil masih nonton kartun netbook masih oke. Film-film lucu oke. Tapi anak-anak sekarang memang anak-anak sekarang betul-betul kayaknya hampir gak nonton TV. Gak jat ya, Pak ya? Dia betul-betul tiap hari. Dia berubah lah generasi ini. Pengen gak terkasih keluarga untuk membukaan video ini? Iya, saya tak ngomong gak sempat hari ini. Tapi ya, saya kira ada berapa hal mereka belum sempat, belum tahu. Masih yang terlalu kecil dia mesti jadi kita masih pelan-pelan ngajarin. Sin favoritnya apa, Pak O? Oh iya. Hah? Sin favoritnya apa? Sin favorit. Menurut tadi? Ya banyak sih ya. Termasuk supaya nyium orang itu gak salah. Lalu yang tadi yang paling menarik. Kalau menurut saya, kalau dia bisa lihat, mungkin si Marun lebih gagah dia presidik. Tapi ternyata ini hubungannya soal bau sama suara. Kalau kayak gitu suara aku pasti gak ngaku dia. Tapi termasuk di Selaslam mengiraikan rasa jenuh di subscribe kalau mencara nonton seperti film ini gak sih Pak? Gimana? Termasuk benar rasa jenuh waktu sakitnya gak? Makanya nonton film-filmnya. Jenuh gimana? Jenuh dalam kerjaan makanya nonton film-film seperti ini? Saya gak pernah pelarian itu jenuh nonton gak? Kalau saya jenuh, saya tidur. Saya kira yang paling nikmat di dunia itu kalau bisa tidur. Kalau saya ada waktu tidur itu waduh, saya seneng banget. Makanya di kamar tidur saya itu ada tiga AC. Saya pasang tiga AC. Karena rumah saya itu agak kacak, kiri tangan. Jadi saya mesti nyalain supaya hawa panasnya gak waduh terus saya tutup pintunya. Terus yang di sini juga nyalain saya tutup pintunya. Jadi di tengah saya AC sendiri jadi kayak kulkas dibuat double gitu loh. Jadi gak perlu ke puncak macam. Bagi saya nontonnya banyak pelajaran kemanusiaan yang bisa kita belajarin. Bagi saya nontonnya belajar. Tapi nontonnya apa-apanya kita belajar. Semua film kita belajar. Ini kan ngajarin filosofi banyak sekali kan kata-kata. Ini banyak sekali. Jadi kita bisa belajar. Jadi kita juga bisa tahu bagaimana susahnya kalau dikenal Tuhan seperti itu. Saya di Korea pernah uji coba itu dituntut anjing. Ditutup matanya keliling naik tangga lewatin selokan segala macam. Itu gak gampang. Padahal saya udah rekam dulu. Saya enak biologi. Saya udah rekam dulu nih orientasi lapangannya. Udah rekam dulu terus ditutup gak gampang. Terus saya ingat waktu kecil kalau mati lampu di kampung Bapak Ibu saya belum datang. Kita nunggu bisa nyala terus gak nyala-nyala nih. setengah malam kita bangun itu teriak loh kita. Begitu kita juga sadar ini gak nyala-nyala kita teriak. Gak bisa bayangin kalau orang udah pernah melihat terus tiba-tiba gak melihat. Ini tentu ya digambarkan oleh jingga dengan baik. Pasti gak bisa terima gitu. Saya tadi juga gak bisa terima tau lah. Kereman banget dokok anak di Jakarta gue keluarin dari sekolah. Ya itu aja ada perasaan. Itu pintar ini yang ngarang ini. Jadi tadi aku mikir udah tuh preman banget ini anak keluarinnya sekolah. Kirim sekolah tinju aja deh. Main mungkru orang kurang hajar banget gitu. Aku agak panas tadi gitu. Tapi saya masih ngebayangin yang dipukul itu bukan jingga masih temannya. Kan namanya beda gitu loh. Yang ditanyakan yang ditanyakan beda nama. Jadi yang mungkin kenapa tunjuk mata kurang hajar banget. Aku ingin buat abu tuh anak. Jadi gambaran buat kota Jakarta gak sih? Apa? Jadi gambaran buat kota Jakarta gak ispirasi? Itu banyak sekali kayak film Jalangan saya nonton kisah apa para pengamen. Makanya saya menergi sekali kenapa saya bangun banyak rumah di Jakarta. Di Jakarta banyak orang gak bisa bangun rumah. Nggak ada bu Ika tadi. Tahun ini kami bangun 16 lantai punya tower itu ada 57 tower dan 35 blok yang 6 lantai itu kira-kira equivalent 20.188 unit apartemen dengan ukuran 36 meter persegi. Nah saya pengen tak saja lanjut tahun depan berani bangun di atas 30.000 atau 50.000. Nah saya pengen Jakarta itu orang-orang yang gak mampu punya rumah harus tinggal di situ ya Pak Di Sungai. 5.000 aja. 5.000 sehari saja anakku sekolah saya tanggung semua. Saya kasih bus sekolah. Saya kasih dokter. Sekarang kita udah posisi di rumah susun 5.000 warga. Ada 1 dokter 1 perawat 1 bidang. Dan kita juga membantu mereka untuk apa? Model kerja kalau dia mau kerja kita salurkan udah 300an miliar sekarang. Untuk pedagang pasar termasuk rumah susun. Saya harap 1 tahun bisa 1 triliun dibantu mereka dengan bunga yang sangat murah 1 persen. Nah ini subsidi ini kalau anak dapat pelajar dapat uang saya harap 1 generasi akan berubah. Ya kita lagi dorong itu semua dari film. Nah saya waktu menonton film saya memang kerja sosial. Saya 13 tahun di Jakarta kerja sosial. Dari renta api sampai rumah sakit tapi saya ingat dulu. Tapi saya ingin teman-teman SKP di DKI bisa rasakan yang sama seperti saya. Mari saya tadi kemarin makan siang dengan anak magang dia tanya gini sama saya. Bapak begitu sibuk udah jadi gubernur kok Bapak masih bisa terima SMS ada orang sakit di Tangerang kok Bapak masih urusin. Kalau Sabtu malam minggu saya urusin. Saya SKP di saya. Saya akan SMS. Karena ini adalah udah hidup saya yang otomatis kalau dengan orang Tangerang sakit kalau tidak ada hubungan dengan saya ada teman laporan saya akan suruh dokter rumah sakit kami jemput urusin. Tapi surah BPJS. Nah saya ingin teman-teman di Pemda itu punya hati yang jadi udah apa ya udah gaya hidup lah kamu lihat orang gini kamu harus seperti ini. Tadi kan Pak Andri langsung tanya Pak Andri sudah ngerti gak film tadi apa kekurangan di Jakarta langsung langsung dibilang Pedestrian Lampunera Transjakarta semua kita pengen ini sangat baik. Maka kami tahun ini juga akan mulai meluncurkan bus-bus Transjakarta itu keluar jalur busway. Kita akan main di jalur biasa dan lower deck. Jadi lower deck supaya kursi roda semua bisa naik. Jadi kita dan kursinya saya juga buat banyak yang menghadap ke depan. Bahkan nanti pengganti Metro Mini itu busnya itu rata-rata kayak bus turis. bus, ya kan duduk kakinya pun misalnya leg room ya, ruang untuk kaki. Itu saya begitu tinggi duduk saja masih ada kira-kira mungkin 5 cm masih ada. Yang masuk du bus Australia yang duduk samping saya dia lebih tinggi lagi dari saya dia pun masih tidak kena tidak menopi nah kita harapkan ini yang bisa ya kita harus bayangkan saya ajak istri saya ke Marunda naik bus yang kopami yang baru kop aja naik bus saya mau lihat kalau dia ngeluh jangan harap orang yang biasa naik mobil mau pindah ke bus bisa bebas copet gak tupak? bisa bebas copet gak tupak? kalau misalnya teras Jakarta bebas apa? kan barusan ada yang dicopet itu copet pasti akan ada dia pura-pura tapi pasti ketangkap ya sama penjahat selalu akan ada tapi pasti akan ketangkap karena kita pakai CCTV asal dengan melapot pasti kita tangkap itu gak bisa dihindari nah tapi saya pengen tidak ada play cehat makanya lebih baik bus-bus metro mini hadap ke depan dua kursi berdiri satu orangnya di tengah kemarin saya naik saya langsung bilang gak bener nih kalau duduk begini gitu sempit nanti lihat cewek yang pahaknya bagus kita cepit-cepitin kaki lagi nanti ceweknya bingung kan seperti ini juga bingung makanya saya bilang gak boleh jadi waktu kita duduk di bus harus kita coba rasakan seperti apa nah ini yang kita lakukan misalnya banyak film-film bagus bisa kita nonton yang makin lama ya setahun mungkin 3-4 film yang bagus kita akan ngajak orang nonton biar mereka juga sampai talak 3 aja aku nonton saya masih jalan Pak, tadi Pak tentang masalah di Jakarta lagi ini banjir gimana Pak? banjir relatif oke tahun ini kita lagi bereskan tanggul depan karena yang saya pengkhawatir ada blok 2,8 meter kaya laut pasangan sungai gak bisa turun jadi mangkok ya kan karena dari tahun 73 itu ada kajian dari konsultan Belanda kita harus membuat tanggul tapi gak pernah dilakukan karena tahun ini kami akan mulai membangun tanggul itu setinggi 3,8 meter dan lebarnya ada yang 5 ada yang 20 meter untuk mobil dan kita akan siapin waduk sehingga waktu air laut pasar dan lagi hujan terus-menerus ya kita akan pompa terus tanda tanya kalau hujannya 3 hari turut-turut bagaimana kalau sudah ada waduk kiri, kanan, dan tengah oke kalau seminggu ya zaman Nabi itu juga tenggelam tapi kalau pompa beres gak tenggelam volume airnya cukup maka kami akan membangun lagi di sebelah kiri waduk yang sebesar waduk fluid yang di atas 70 hektare kalau dia 70 hektare mau volume turun 2 juta 4 juta mungkin pun kita yang penting kosongin dulu nah kemarin barat menurut saya itu kesalahan teknis atau sengaja tanda kutip mereka mau buang air banyak ke kanan banjir barat sehingga kali angke air mau ke laut ketahan makanya meluap lah barat padahal saya udah pesen dari tahun lalu semua pintu Manggarai harus buka habis tidak boleh ditutup lagi dulu ditutup Belanda karena ada transportasi sungai dulu ditutup Belanda karena Belanda tidak ingin ke istana penggelam makanya air itu ditahan pintunya dibuang kota tidak boleh ada air dia buang semua ke kanan banjir barat itu tahun 73 ini protop masih ngotot dipakai padahal sudah saya bakalkan tahun 2014 kemarin tutup lagi sekarang sudah ada waduk kluit pasar ikan kita sudah siap lihat gunung sari semua sudah kita tinggiin jadi saya buang ke tengah sudah tidak masalah Ciliwung yang marah-marah di Pinangsia sudah saya bongkar jadi dari jembatan merah lari ke Ciliwung masuk ke jembatan ke pasar ikan sudah beres jadi buat apa Anda menahan air buang ke Ciliwung masih paksa buang kanan banjir barat nanti kayak kejadian Pak Jokowi sama saya melintasi tanggul kamar banjir barat jebol satu hal-hal itu juga saya pikir mungkin dia bodohin kami atau dia yang memang bodoh gak arti saya jadi kalau kali ini kalau memang tutup lagi saya pecat semua tahun ini relatif banjirnya itu saya katakan gak lebih dari satu hari gajah itu daerahnya gara-gara angke aja gara-gara berapa hari karena masalah semua dibuang ke kanan banjir barat begitu saya sudah buka Ciliwung selesai angke ceruduk tanggarang juga dulu itu aja teori air bagi sebanyak mungkin merapan terima kasih terima kasih teori kalau pompa kita baik anggul kita tidak jebol nah akan terjadi lagi karena 1086 saluran terus akan dibersihkan jadi daerah mana yang paling bahaya justru memang daerah-daerah selatan karena mereka rata-rata tinggal di dalam sungai jadi kalau itu meluap selama tengah utara baik tetap akan turun kan posisi selatan tinggi utara rendah berarti akan bisa dihilang tahun ini akan terbebas dari secara logika gak seperti mulut Pak Yusri sama Pak Dhani saling mendukung untuk pelawanan gimana Pak Pak bagus Pak kita justrukan saluran seperti apa Pak jadi mau pulang ini mau pulang cepat kita bagi kami liburan di rumah makan es krim makan buah ada emang kalau tidak tahu sudah oke kita kerjain segera Pak seluruh bagian kota tua sampai sungai kita kerjain termasuk kamarnya termasuk airnya kita kerjain jadi yang kerjain mungkin kewajiban sampungnya lain kan dia agak meninggin KRB dia udah bangunnya rusun duitnya masih ada sisa dia harusnya bayar berapa? 700-800 nah jadi ada sisa uang ini kita nindak dia bangun ke sini targetnya saya harap mungkin akhir tahun atau tahun depan selesai saya sudah setuju desainnya semua saya sudah lihat termasuk temanya semua sudah lengkap makanya kali jodoh saya lebih baiknya mesti selesai make and design kalau kali jodoh sudah ada desain skateboard bagus tapi saya pengennya kalau yang kali jalan tinggi itu bisa dibuat bening cara ikan kok bagus juga Pak akan lakukan tangan kota lagi gak sih Pak? enggak di otaknya silahkan gedung aja udah kita putus dulu kan dia janjiin saya mau bikin sungai itu bersih kayak orang Korea dari jama BK ngomong terakhir ketemu dia bilang wah berisi kota itu butuh 25 tahun 30 tahun gak usah ngomong sama saya ngapain gitu loh enggak maksudnya kalau ke daerah lain kalau misalnya masuk ke kota lain itu kan gak perlu gak perlu orang udah kenal orang sakti pasti terima kasih terima kasih